Seorang pria menerima pelecehan seksual di Bustras Jakarta arah Pulau Gadung, Jakarta Timur. Cerita pelecehan seksual yang diterima seorang penumpang pria di Bustras Jakarta itu viral di Twitter pada Kamis 3 November. Pada kesaksiannya, pria dengan akun Twitter Safar Nurhan menceritakan, kronologi pelecehan seksual yang diterimanya yang juga dilakukan oleh seorang pria. Safar Nurhan mengatakan peristiwa pelecehan itu diterimanya pada Rabu 2 November malam, saat naik Bustras Jakarta untuk pulang kerja. Saat itu kata Safar kondisi Bustras dalam keadaan padat. Tiba-tiba seorang pria mencolek alat kelaminnya. Menerima pelecehan seksual, Safar sempat kaku dan terdiam. Ia bingung harus mengambil tindakan atas pelecehan yang pertama kali di alaminya itu. Setelah melewati sejumlah halte, Safar tidak bisa lagi menahan emosinya dan kemudian bertanya kepada perduga pelaku pelecehan seksual dia turun di halte mana. Perduga pelaku pelecehan seksual pun tidak menjawab dan hanya mengarahkan bahwa akan turun di halte tugas. Namun korban tidak bisa menahan emosinya dan meninju pria yang dituga melakukan pelecehan terhadapnya. Korban pun meminta terduga pelaku turun di halte Rawamangun. Sesampainya di halte tersebut, korban menjelaskan kronologi kejadian ke petugas Ras Jakarta. Petugas kemudian meminta KTP terduga pelaku. Namun terduga pelaku mengaku tidak membawa KTP. Terduga pelaku pun hanya memberikan nomor telpon dan alamat yang diduga palsu. Kemudian petugas Ras Jakarta pun meminta terduga pelaku agar segera turun dari halte tersebut. Korban pun tidak berniat lapor polisi karena menurutnya menghajar pria tersebut merupakan tindakan yang paling benar. Cuitannya pun langsung viral dan disukai lebih dari 10.000 pengguna Twitter. Saat melihat foto terduga pelaku, seorang netizen pun mengaku pernah bertemu dengan terduga pelaku di halte Trans Jakarta. Netizen tersebut juga pernah menerima pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria tersebut. Pihak Trans Jakarta pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Mereka berjanji akan menindak lanjuti laporan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!